Inilah kehidupan, seandainya kita menerima kebaikan itu dengan bersyukur, maka Allah akan tambah insya Allah kebaikan itu. Kalau kita menerima keburukan itu dengan mengeluh, maka Allah akan justru tambah keburukan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa. Ikhwani Rahimahkumullah, tanpa terasa hari ini sudah berada pada tanggal 26 Zul Qaeda. Berarti kita hanya empat hari lagi sudah memasuki Zul Hijjah. Subhanallah ya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kekuatan sehingga di bulan Zul Hijjah yang penuh dengan kemudian tersebut, kita bisa meningkatkan koneksi kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada satu kemuliaan kecuali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sesungguhnya kebahagiaan itu adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Sesederhanapun kehidupannya, kalau dia bertakwa maka dia akan ada di dalam dekapan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjadikan apapun yang dihadapi di dalam kehidupannya, membawakan ketentraman dan kebahagiaan di dalam hatinya. Sekaya apapun orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya kekayaan itu akan menyiksa kehidupannya. Jadi orang-orang yang kaya itu sebetulnya, dia selalu tersiksa oleh kekayaannya. Begitupun orang-orang yang punya jabatan. Kalau jabatannya itu tidak disertai dengan ketakwa kepada Allah, maka jabatannya itu akan menjadikan dia selalu terhina. Jadi orang-orang tiap hari mencacimakinya, mencacimaki apa yang telah dia lakukan dari jabatannya. Oleh karenanya, tidak ada satu kebahagiaan, tidak ada satu kemuliaan, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu orang yang bagaimana? Orang-orang yang selalu menjaga hubungannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, mereka menjaga sholatnya. Jadi sholat sesuai tepat dengan waktunya. Kemudian sholat sesuai dengan keifiyahnya. Kemudian dia melakukan sholat betul-betul terasa ada interaksi antara dirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat orang-orang yang betul-betul menginginkan fadilat yang tinggi. Misalnya, selalu melakukan sholat secara berjamaah. Selalu untuk sholat di masjid. Ini khususnya bagi laki-laki. Bagi ibu-ibu bagaimana? Juga bagus. Tapi yang penting terhindar dari fitnah. Terhindar dari fitnah. Terhindar dari keamanan. Maksudnya keamanannya bagus, terjaga. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai pergi ke masjid tapi tidak izin suaminya. Pergi ke masjid tapi suaminya tidak ridho. Itu banyak yang terjadi. Ada orang-orang yang setiap tahun melakukan umroh sepanjang Ramadan. Anda pikir dia tidak punya laki. Dia punya lakinya masih ada. Dia mengangkat dewe. Ini duitnya duit-duitnya duit dewe katanya. Jadi tiga tahun berturut-turut dia berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh Ramadan. Sementara laki yang ditinggalkannya. Buko dewean. Sahagung dewean. Terawih musid. Nah jadi ini hal-hal yang sebetulnya tidak ada manfaat. Kalaupun kita banyak duit pengen misalnya pengen Ashrul Awahir di Mekah jatuhi. Cuma tidak boleh setiap tahun. Kalau dia duitnya banyak sedekahkan baik. Kalau duitnya banyak dia sedekahkan. Karena masih banyak uang yang membutuhkan. mungkin keluarganya dan bukan cuma sekedar itu itu momen silaturrahmi Idul Fitri. Kalau di Idul Fitri dia sudah katik di Plepang ada di Mekah sana silaturrahminya tertinggal. Jadi keluarganya yang biasa dikunjunginya tidak dikunjungi. Mobil khusus tidak pacak salaman sama lakinya. Itu terjadi di jemaah majlis sana. Anda sudah habis pikir. Ujana bu lain kali tidak usah pergi lagi. Apa? Ibu tidak dipanggil tidak di sana. Ujana. Ibu disuruh di sini untuk berbakti dengan dengan laki. Tiga tahun lakinya tinggal. Anak selama ini senaklah dia meluk. Lepun dia tinggal ke lakinya. Jadi Ujana tidak usah pergi lagi tahun depan. Lebih baik kuasa di sini. Masih banyak uang-uang yang perlu dia perhatikan. Khair insyaAllah. Jadi kunci kehidupan ini kebahagiaan dan kemuliaan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dengan memelihara sholatnya. Dengan memelihara puasanya. Dengan memelihara zakatnya. kemudian bagi perempuan khusus memelihara aurotnya. Inilah ciri-ciri orang yang yang bertakwa kepada Allah SWT. Dan ciri yang lain orang yang bertakwa ini memiliki kesabaran. Kalau ada masalah kalau ada musibah dia sabar menghadapinya. Karena ayah bunda kadang-kadang di dalam rukun iman itu aman nabilah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wabil kodari khairihi wa syarrih Jadi kita mesti beriman juga dengan kodok dan kodarnya Allah. Baik itu kodok dan kodar yang baik atau yang bu. Artinya kita mesti siap menghadapi ketentuan Allah yang yang buruk. Tapi percayalah Bapak Ibu wong yang bertakwa dengan Allah dia bakal menghadapi kodar yang buruk itu ringan dan bahkan memberikan kebaikan bagi bagi dirinya. Jadi jangan kita pikir wabil khairi 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 wa syarrih itu kalau ketika kita menerima kebaikan terus kita bahagia padahal dibalik kebahagiaan itu ada kesusahan. Kalau kita menerima kesusahan jangan terlalu bersedih terima ketentuan Allah itu kan dibalik ke kesusahan itu bakal ada kemudahan dan bakal ada kebahagiaan. Mungkin Ananjuk contoh si ko eh sekarang ini yang lagi sedang ngetok Putri Aryani eh ini Putri Aryani anak yang lahir dalam keadaan prematur 6 bulan 18 hari dia ini cucu cucu pertama dari anak pertama dari kedua belah pihak besan berarti lahirnya ini sangat ditunggu-tunggu tapi ternyata ketentuannya adalah ketentuan yang buruk ketika lahir dia lahir dalam keadaan matonya tidak sempurna 6 bulan 18 hari jadi matonya tidak sempurna dan tidak bisa melihat tapi karena orang tua Rito dengan ketentuan itu dia berusaha semaksimal mungkin anaknya ini diubatkan kemudian dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana anaknya ini jadi orang yang mampu maka ternyata dibalik ketentuan yang buruk itu melahirkan sesuatu yang yang indah luar biasa jadi keburukan-keburukan yang kita terima itu seandainya kita terima dengan ikhlas lalu kita mencari kebaikan dari apa yang telah ditentukan Allah maka Allah akan balas dengan sesuatu yang jauh lebih lebih besar banyak hal-hal yang seolah-olah mustahil tapi bagi Allah tidak termasuk pergi haji pergi haji ini dulu Nabi Allah Ibrahim waktu diperintahkan oleh Allah mustahil mustahil siapa yang nak denger aku nak neriakkan kata Nabi Allah Ibrahim di tengah padang pasir yang tandus wa'adzin bin nasib al-haj yak tukar jalan min kulli dhamirin yak tina min kulli fajjin amir kata Allah kau sampaikan kau sampaikan maka mereka akan berbondong-bondong datang dengan berjalan kaki atau mengendalai kuda yang kurus mereka akan datang dari berbagai penduduk dunia kira-kira apa maksud ayat Allah ini yang pertama merintahkan Nabi Allah Ibrahim di tempat yang tidak mungkin ada yang menengar tapi kalau Allah perintahkan ikuti karena perintah Allah itu akan membawakan kebaikan bagi kita itu yang pertama yang kedua kenapa Allah di dalam ayat itu mengatakan mereka akan datang dengan berjalan kaki artinya berjalan kaki itu orang yang tidak punya kendaraan lalu yang kedua Allah katakan atau mereka akan menaiki kuda yang kurus kuda yang kurus ibarat kalau kendaraan kendaraannya buruk artinya apa sesuatu sesuatu yang mustahil wong yang tidak punya kendaraan orang yang miskin sekalipun kalau Allah menghendaki dia berangkat haji dia akan berangkat haji tapi dengan catatan bukan wong miskin yang pasrah wong miskin yang dari awal dia sudah berusaha makmano carono bukan cuma berdoa tapi dia selalu berusaha sebagaimana apa yang dilakukan oleh ayahnya putri ini dia menerima takdir yang seperti ini dia bukan cuma mengeluh atau cuma berdoa tapi dia tidak mengeluh dia berdoa dan beruh dan berusaha dan kenapa anak sampai nyebut di majelis ini karena putri Aryani ini ketika ditanya kapan dia pakai jilbab dia katakan dia pakai jilbab itu tahun 2020 apa yang menyebabkan dia pakai jilbab karena dia mendapatkan hidayah di tahun itu ini yang membanggakan kita sebagai umat umat islam jadi artinya dibalik cerita ini itulah kebesaran Allah Allah bisa menjadikan wong yang tidak sempurna jadi wong yang jadi superstar di dunia Allah bisa jadikan wong yang miskin bahkan menjadi orang yang berkecukupan dan sebaliknya banyak wong yang kayo rayo hancur di masa anak-anak dan ini adalah pengalaman kehidupan kita masing-masing banyak orang-orang yang dulunya sukses gagah dengan kecongkaannya luar biasa tapi sekarang justru anaknya jadi orang-orang yang terhina inilah kehidupan seandainya kita menerima kebaikan itu dengan bersyukur maka Allah akan tambah insya Allah kebaikan itu kalau kita menerima keburukan itu dengan mengeluh maka Allah akan justru tambah keburukan di dalam kehidupan kita tidak ada yang mustahil bagi Allah sama sama seperti apa yang dikatakan oleh putri silahkan bermimpi silahkan bermimpi untuk menggapai sesuatu tapi jangan cuma mimpi mesti berusaha mesti berdoa dan insya Allah semuanya bakal diberikan yang terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa dan sesuatu keberhasilan di dalam kehidupan ini yang tertinggi adalah keberhasilan ketika dia mengalami sakratul maul dia mati dalam keadaan khusnur babi yang dirahmati Allah kebahagiaan itu hanya milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah kebahagiaan dan kemuliaan milik orang yang bertakwa setiap hari mengisi kehidupan dengan ketakwaan kepada Allah pekerjaan kita jadikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak membaca Al-Quran Al-Karim perbanyak salawat kepada Rasulullah karena inilah salah satu cara untuk membahagiakan hati-hati kita dan sesuatu yang terindah mengakhiri kehidupan ini adalah mati dalam keadaan khusnul khatimah di dalam sebuah hadis baginda Rasul s.a.w. menyatakan ma'uhya ilayya an ajma'al mal wakul minat tajirin bukanlah aku kata Rasulullah dihidupkan di dunia ini hanya untuk mengumpulkan harta lalu aku menjadi orang-orang yang yang kaya kata Rasulullah walakin ansabih bihamdi rabbik wakul minas sajirin akan tetapi aku diciptakan aku diciptakan untuk memahasucikan Allah untuk selalu bertasbih kepada Allah untuk selalu bertahmid kepada Allah lalu aku termasuk orang-orang yang bersujud yang bersujud kepada Allah s.w.t wa'bud rabbaka hatta yaktiakal yakin maka sembahlah Allah sampai datang hari akhirmu atau kematian jadi Rasulullah s.w.t menyatakan bahwa kita ini bukanlah diciptakan untuk memperkaya diri bukanlah diciptakan untuk mencari kekuasaan semua itu kita dianjurkan untuk mendapatkannya akan tetapi bukanlah itu tujuan kehidupan tujuan kehidupan ini kata Rasulullah banyak-banyaklah bertasbih banyak-banyaklah bertahmid dan perbanyaklah takbir lalu jadilah kalian menjadi hamba-hamba yang bersujud kepada Allah s.w.t dan apa yang kalian lakukan ini akan kalian buktikan ketika kalian sakrutul maut jadi kalau ibu berbuat baik ibu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah s.w.t selalu bertasbih bahkan bapak ibu semua pekerjaan yang kita lakukan dalam keseharian kita itu bisa menjadi tasbih seorang dokter bisa menjadi tasbih dalam pekerjaannya seorang pedagang bisa menjadi tasbih dalam pekerjaannya dan semua promesi itu bisa menjadi zikrullah bisa menjadi sarana untuk kita berfikir kepada Allah s.w.t kalau kita melihat fenomena dalam kehidupan ini semuanya akan menjadikan kita orang-orang yang bersyukur kepada Allah s.w.t maka semua itu akan kita buktikan kata Rasulullah apa yang kita lakukan ini akan kita buktikan ketika kita menghadap kepada Allah s.w.t kalau ada yang ingin bukti keduluan jatuh rima tapi ini adalah sesuatu yang pasti semua itu adalah pasti jadi kalau di kuburan itu kita ini bakal pindah sekarang kita duduk di pengajian khairiyah dengan ruangan asli tempatnya indah duduk sama kawan duduk sama kerabat bersilaturrahmi kaget kita bakal pindah ke alam kubur tempat yang sempit tidak kacik kawan tidak kacik sesuatu disebutkan sekarang kau sudah pindah kemarin kau dulu di pengajian cekhoi sekarang kau pindah di kuburan kau berjejer di barisan orang-orang yang sudah mati sekarang kita berjejer di barisan yang masih masih hidup lalu sesuatu yang hak jadi diingatkan walaupun itu tidak bisa menolong bagi si mayid tapi setidak tidak mengingatkan kita yang masih hidup yang perlu ditalkinkan itu kita yang masih hidup bahwa dikatakan semua itu pasti hatta sampai kita bakal buktikan kebenaran itu semuanya bahwa apa yang disebutkan oleh Allah itu sedikitpun tidak katik yang salah semua bakal kita jumpai di kubur tersebut kita bakal ketemu dengan munkar wanakir kita bakal ditanya dan kita bakal temukan apakah tempat tersebut sesejuk ruangan pengajian khairiyah ini atau sempit bagi mereka-mereka yang kuburnya menjadi rawdoh menriyadir jannah maka dia akan dapatkan kuburnya bagian dari daman syukir tapi bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah maka dia akan dapatkan kuburnya dengan begitu sempit dan terhimpit bapak ibu khususnya ibu-ibu kan tidak pernah ngingok langsung dimasukkan dalam kuburan itu bagaimana kondisi kadang-kadang kita tidak habis pikir kawan yang dulu di sebelah kita bahkan dulur kita baru-baru ini dulur rana meninggal ini baru hari ke-20 ini di hari jumat dia masih ngajar di SMP 50 di hari jumat itu hari terakhir kehidupannya dia masih ngajar pagi-pagi masih ngobrol sama anak pagi-pagi masih ngobrol bahkan dia cerita ini kucing ini lucunya kucing hatim akhirnya sudah lama ngobrol cerita tentang anaknya yang ada di sukabumi cerita tentang anaknya yang ada di hadramaut akhirnya dia ngomong tim anak balik dulu anak ngajar pagi baliknya sekitar jam 3 sore sampai di rumah biasa 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 sore hari nge ngoreng pempek ngoreng pempek terus kebetulan ada duluran kan disitu berjajar rumah anak duluran yang lain diajaknya makan pempek tapi dia tidak melok atau duluran apa dah makan lagi tidak nafsu itu sudah menjelang maghrib habis maghrib dia meninggal habis maghrib dia macam tidak percaya dulur yang kita selalu ajak ngobrol bahkan hari terakhir itu ngobrol bahkan sapi maghrib itu kenur dia sambil berdagang ngajar uang rumah anak dia minta bawa kental kong masih minta diantarkan kental kong waktu suaminya pergi ke musalah dia ngomong kaget tolong dirapatkan di pintu suaminya balik dari musalah dia sudah meninggal jadi termasuk almarhum daripada suaminya bu ajak jadi kadang-kadang pagi sore-sore itu mertua anak ngajak cucungnya anak-anak naik motor pinggir-pinggir di situ habis maghrib meninggal jadi kadang-kadang macam tidak percaya kita mesti masukkan dia ke dalam kubur hari-hari perasaan masih aduk jadi perasaan yang mati itu cuma uang padahal kita juga akan mengalami hal yang sama tapi kita mencari kehidupan ini melupakan hal yang pasti tersebut sampai ngumpulkan harto bertriliun triliun untuk apa itu untuk menambah sikso kuburnya kalau ibu nak tahu yang ngumpulkan harto bertriliun triliun dengan jalan yang tidak diridui Allah bahkan menyakitkan orang lain hartanya itu adalah untuk membakar dirinya di dalam neraka jadi semakin banyak yang dikumpulkan dari hal yang diharamkan oleh Allah semakin banyak semakin keras sikso di neraka yang bakal dia dapatkan oleh karenanya jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah jangan lepaskan lidah ini untuk selalu berzikur sesuai apa yang dikatakan Rasulullah kita ini bukan hidup disuruh mengejar kekayaan disuruh mengejar harto bukan kekayaan dan harto itu memang kita dibolehkan wala tansa nasib kaminat dunia jangan juga kita lupa ya macam wajah kairia kenapa dia bisa ngajak kita kumpul disini dengan ruang asik luas lemah karena dia punya harto tapi ketika dia punya harto dia jadikan harto untuk mengabdi kepada jadi harto anak-anak ini memanglah perhiasan semua kita kepengen dengan perhiasan tapi ternyata perhiasan itu tidak ada nilai di sisi di sisi Allah perhiasan yang ada nilai anak-anak yang ada nilai terhayati dunia yang menjadi al-baqiyat sholihat aku itu al-baqiyat sholihat anak yang kita jadikan anak yang diriduh Allah anak yang membanggakan Rasulullah itulah al-baqiyat sholihat harto yang kita abdikan untuk Allah yang kita persembahkan untuk Allah itulah harto yang al-baqiyat sholihat untuk apa ini al-baqiyat sholihat khairun ini sesuatu yang terbaik di sisi Allah khairun inda rabbika jawaban paca kita jadikan pakaian ketika kita menghadap kepada Allah oleh karenanya jadilah kita insan yang bertakwa dalam kehidupan ini insya Allah kalau kita bertakwa kita akan mati dalam husnul amin ya rohba an-nabi salu'ali salawah ullahi adi wa ya nabu barokah ullu man salu'ali an-nabi an-nabi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka orang-orang yang bertakwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu yang mustahil dari Allah subhanahu wa ta'ala semua bisa sesuatu yang mustahil menurut kita menurut Allah pasti bisa sebagaimana contoh yang kedua menunaikan ibadah haji ini manis torah bagi mereka mereka yang yang mampu tapi kita selalu mendengar cerita ada tukang sol sepatu pergi haji tukang bakso pergi haji nah tukang hubur pergi haji tapi ayah bunda sudah pernah dengar tukang dua pimpin pergi haji ini ada cerita yang unik ana dapat cerita dari mana-mana tahu-tahu jamaah majelis ana pergi umrah dengan ana sekali daftar berangkat dua kali daftar berangkat tiga kali ana tanya ngapun nak pergi umrah terus apa duitnya disedekahkan ana datangi rumah ana datangi rumah namanya bu rumsia ana datangi rumah ana ana manggilnya bu de akhirnya bu de sambil nangis dia cerita dia cerita bahwa dulu dia ini dalam kehidupan yang sangat-sangat susah bukan cuma susah bu butuh butuh huruf pulo gak baca baca bahasa indonesia apalagi bahasa arab jadi butuh huruf dia tiap hari dia berjualan sayur punya anak empat rumah numpang di tempat wong tugasnya meresihkan rumah wong itu dulu setiap hari setiap hari meresihkan rumah nyucikan bajunya ditumpangilah kamar punya anak empat itu lagawi yang dilakuinya tiap hari tapi ternyata ibu ini dia tidak putus asa jadi Allah takdirkan dia jadi umiskin butuh huruf dia tidak putus asa dia terus berjualan sayur anaknya tadi yang sudah pacak ngerewangi diajak tapi seluruh anaknya disekolah seluruh anaknya itu disekolah dan seluruh jadi sarjana dia melok anak umrah pertama itu masih butuh huruf aku masih butuh huruf tapi aku balik umrah aku belajar ngaji dan alhamdulillah aku ngaji empat juz seminggu 4 juz seminggu dia ngaji yang pertama yang kedua ujian apa pergi umrah terus alhamdulillah kami ini dari sana pacak terbeli di tanah sedikit dapat tanah di pinggir sekolahan jadi pacak jualan tidak ada jualan sayur lagi anak anak selesai sarjana dia nyeritokin cerita anaknya sampai nangis anak pernah anak dia belanja di Jakabaring bawa barang ubi kayu 100 kilo dipucuk motor ditambah lagi barang lain dipucuk jembatan ban ban motornya pecah digandeng motor ini sampai ke Kenten rumah dia dia bingung tukang tampil ban tidak ketemu sampai ketemu tukang tampil ban dia ngomong bannya sudah digenti lagi tiko peletnya sudah sudah bengkok jadi digawaknya lah motor dia cerita anaknya sekarang anaknya itu sudah pegawai di PLN anaknya sudah dua yang pegawai di PLN sikok pegawai di perusahaan swasta sikoknya hidupnya pas-pasan jadi duitnya dinjok oleh anaknya 3 juta sebulan masing-masing sejuta tapi seluruh kebutuhan dia kalau nak kondangan segala macam ditanggung oleh anak pertama ini jadi duit yang aku cari ini buat makan aku sehari-hari duit yang ditabung 3 juta sebulan kali jadi anak tawarkan apa bu sedekahkan duit ini alhamdulillah aku sudah sedekah setiap hari minggu aku bagi makanan di masjid 150 setiap Jumat aku menunjukkan duit ke masjid 300 ribu sampai anak subhanallah sedekahnya juga sudah bagus ada ada di kinton yang 300 ribu menjuk masjid tiap minggu ada 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 lebih pun ada ada yakin eh ada yakin dan bagir kue setiap hari ahad 150 setiap hari ahad dibagikin di masjid Munawaruh dekat rumah Dio itu ini cerita inspiratif yang luar biasa eh luar biasa anak sampai terkagum-kagum dan sampai hari ini dia masih begawing goreng mping mping itu bukan digoreng nyomaki gas bukan lakinya tadi Pak D tiap hari masih nyari kayu bakar sampai di rumah kayu itu dipotong dipotong oleh bini nyobuk D tadi dia masak masjid kuali yang besar itu setiap hari dia masak 20 kilo mping itu bukusannya cuma 800 rupiah kita lebih bingung nengoknya tagihannya tiap tempat itu seminggu sekali tapi ibu kan belum pergi haji insyaallah tahun depan lagi pergi haji sudah aku lunasi dan sudah kunjingok daftarnya tahun depan aku pergi subhanallah artinya sesuatu yang mustahil tidak katik yang mustahil di sisi Allah kalau kita hadapi kembali anak ngomong tadi kodak dan kodar apakah kodar yang buruk itu mengantarkan kepada keburukan tidak kalau kita balik dapat musibah di balik musibah itu Allah akan menunjuk kebahagiaan asal kita menerimanya ikhlas sabar dan itu hadiah yang akan Allah berikan setelahnya subhanallah dari cerita-cerita kehidupan ini kalau kita ingin ambil kesimpulan insyaallah kita jadi wong yang yang sukses di hadapan Allah bahagia kehidupan kita dan kita jingok juga sebagian manusia yang yukhib bunad dunia cinta dia dengan dunia ini huban jemaah dengan cinta yang berlebih-lebihan sampai punya jabatan satu periode tidak mau nak dua periode sudah ada dua periode tidak mau nak tiga periode kalau pun tidak pacak tiga periode musuh-musuhnya mesti dihantam tidak peduli ini wong yang cinta dunia dengan kecintaan yang berlebih-lebihan dan yakinlah pasti dia bakal disikso oleh apa yang dia buat selama ini pasti tidak mungkin janji Allah itu tidak pasti jadi tenang-tenanglah apa yang kondisi kita kita syukuri yang penting setiap sholat ibu ngaji habis sholat oke dua bagis jadilah jangan tidak ngaji assalamualaikum warahmatullah setelah wirid buka quran jangan langsung habis tahajud lagi ini ngamboi jadi habis sholat ini kan HP ini kan kawan yang paling deket dengan kita biarlah tinggal duit biarlah tinggal yang lain jangan HP tinggal tikus mayang pun dia masuk di kantong habis mayang belum istirahat lah buka HP lagi nah kalau kita nak jadi orang yang bahagia buka HP itu langsung buka Al-Quran ibu percayalah kunci kesuksesannya ada disitu ngambo hidup itu tamari tamasaro tamasaro tidak katik kebahagiaan lebaran itu seperti zaman dulu kebahagiaan sekarang ini kebahagiaan yang sangat semua jadi kebahagiaan itu seperti dulu apa orang yang tidak lupa sama Allah tidak lupa sama Allah tidak lupa dengan keluarga insya Allah hidupnya diunjuk kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu yang dirahmati Allah kita masih ada 20 menit lagi lanjut apa kalau lanjut anak-anak lanjut lanjut bawa-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala beberapa saat lagi insya Allah kita akan menghadapi hari raya idul idul adha salah satu yang kita harapkan kita disampaikan oleh Allah di yawmul arafah jadi walaupun yawmul arafah itu jamaah haji yang sedang berdoa yang dijamin oleh Allah doanya pasti digabulkan maka dengan keberkahan yawmul arafah itu juga kita berharap kepada Allah di hari itu Allah pun menggabulkan doa kita gabungkan hati kita dengan mereka yang berkumpul di padang arafah dan hari itu kita berpuasa ya usahakan di hari itu kita berpu berpuasa yaitu sembilan zul hijjah lalu ibu-ibu berdoa di yawmul arafah khususnya setelah sholat maghrib setelah sholat asar ibu-ibu berdoa apa yang nak ibu minta minta lah sama Allah cuma Allah yang menentukan segala-galanya cuma Allah yang bisa memberikan segala-galanya dan kebahagiaan keburukan itu bermuara dari Allah mintalah di hari itu karena hari itu adalah hari yang paling mustajab jadi ada empat hari yang mustajab tunggu ya yang pertama sekali yawmul arafah yang kedua laylatul idil fitir yang ketiga laylatul idul adha malam idul adha itu malamnya gugul jadi dari sembilan zul hijjah itu kita sambung lagi berdoa sama Allah di malam idul adha dan yang ketiga hari yang keempat hari jumat jadi yawmul arafah yawmul nahr idul adha yawm idul fitir itu hari yang mulia kemudian yawmul jumat itulah hari yang termulia dalam satu tahun manfaatkanlah hari itu sebaik-baiknya dan di idul adha salah satu yang paling dicintai oleh Allah adalah melaksanakan ibadah kur ibadah kurban ibadah kurban ini juga bagi orang-orang yang mampu orang yang mampu itu bukan wong kayo sudah anak ulangi wong yang mampu itu bukan wong yang kayo kalau wong yang kayo begitu nak menjelang idul adha dia turun di tempat wong jualan kambing atau sapi eh terus dia mana kambing yang paling besar minta limon sudah berapa ini 4 juta sih kok 3 setengah ya jadi bayar ini wong mampu bukan ini wong kayo kalau wong mampu itu misalnya minggu ini tahun ini dia dapat bagian kurban 10 ke 5 bukus 5 bukus bagian kurban kalau nak jadi wong mampu jangan benoa mudah-mudahan tahun depan udah 10 bukus tapi benoanya kok mudah-mudahan tahun depan aku berbagi bukusan ini itu doanya dan takde cuma benoa berusaha kumpul ke 10 ribu sehari kumpul ke 10 ribu sehari setahun 3 juta 6 boleh kambing yang gak boleh kambing yang besar pacat berbagi jadi doanya tadi kalau dapat jangan berpaham mudah-mudahan tahun depan 10 bukus boleh tapi mudah-mudahan Allah jadikan anak tahun depan pacat berkorban jadi ibadah korban ini termasuk ibadah yang sangat dicintai Allah di dalam hari raya idul ad kapan pelaksanaannya habis sholat idul adha jadi habis sholat idul adha itu pelaksanaan penyembelihan hewan sampai kapan waktunya sampai hari ke-13 hari tashrik hari ke-13 masih boleh misalnya kita nak melihat sekarang mahal sapi kambing eh sudah lah nunggu habis ayo belinya eh nunggu habis ayo biar dapat yang 3 juta yang pesak ini tidak nunggu habis hari raya hari raya masih mahal hari raya kedua masih agak mahal hari raya ketiga balik modal bewong lemah jadi banyak baginya itu niatnya tapi paling abdol penyembelihan itu di di hari nahar itu eh tapi kalau andai niat kita bagus biar banyak baginya tidak apa kok eh biar dapat lebih biar dapat lebih murah jadi bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka penyembelihan hewan kurban itu untuk mensyarkan hari raya idul ad yang pertama yang kedua untuk mendekatkan diri dengan Allah bukan untuk membangga-bangga wah aku nyembeli hapi yang besar tau limusin aku meli apa kawannya aku marseptes jadi berambo bukan untuk mendekatkan diri sama Allah tapi untuk jadi ambu-ambuan eh ini yang wong-wong yang kurban tapi tidak dapat fadilat daripada kurban itu jadi yang pertama untuk membesarkan idul adha yang kedua untuk mendekatkan diri dengan Allah dan mensyukuri nikmat Allah dengan membagi-bagikan rizki yang diberikan oleh apa hukumnya ibadah kurban hukumnya sunnah mu'akadah sunnah yang dikuah yang dikuah artinya Rasulullah tidak pernah tinggalkan Rasulullah pasti bersama juga dengan sholat ada sholat yang sunnah mu'akad sholat sunnah mu'akad itu diantaranya sebelum subuh sebelum setelah setelah itu mu'akad tidak pernah ditinggalkan Rasulullah kalau sebelum asal khaira mu'akad bagus tidak dilakukan bagus padilah luar biasa sebelum maghrib khaira mu'akad sesudah mu'akad sebelum isya khaira mu'akad setelah isya itu juga ibadah kurban ini ibadah sunnah yang dikuatkan yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya untuk ibadah kurban ini itu ulama sepakat satu orang kambing untuk satu sapi tujuh orang ontah sepuluh orang kalau saat nenyo ado ustad yang ngomongkan satu kambing cukup untuk satu keluarga ya boleh cukup lah untuk dimakan sebuah kemana dan pahalunya boleh dibagi-bagi sekeluarga tapi selama ini kita mendapatkan dari hukum baik itu dari Imam Syafi'i Maliki Ambali Hanafi satu kambing satu satu orang Rasulullah pernah satu kambing disemleh untuk dirinya untuk keluarganya dan untuk umatnya tapi Rasulullah juga pernah menyemleh satu sapi tapi Rasulullah juga pernah menyemleh seratus ekor onta jadi jangan kita cuma nyingok apa yang dilakukan oleh Rasulullah seperti itu terus setiap tahun menyemleh sikoh terus kalau ada dua tiga empat dalam keluarga itu mampu kenapa tidak mensyukuri nikmat Allah mendekatkan diri dengan Allah membesarkan idul ad idul ad insyaAllah mudah-mudahan kita ninjok Allah kemampuan kemudian ini perlu berhati-hati jangan sampai ada yang menitipkan sapi di masjid terus kita terima misalnya ini sapi dari gubernur menjok masjid ini sapi dari wali kota tidak menjok omkos nyemleh tidak sah itu jangan cobo-cobo biarlah masjid memang yang ini itu terima kasih menjok 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 sapi sapi biar korbannya jadi sah kalau ini sapi menjok baik tapi omkos nyeml ini tidak menjok wongnya tidak menghilas tapi tidak jadi dia dapat pahalo kurban yang dia dapatkan cuma pahalo sedekah sapi nah itu jadi jadi mesti hati-hati dan seluruh wong-wong panitia kurban mesti amanat jangan sampai tidak amanat jangan mentang-mentang panitia kurban ngemek dulu pahanya rwiko singitkan tidak boleh ada lagi masjid belumlah dibanggikan itu masak dulu untuk panitia boleh kalau dibanggikan dulu itu kan jatah kurban itu kan sudah kita serahkan sama Allah eh sudah kita serahkan sama Allah tapi kita juga dapat bagian seperti go seperti go ini tidak baca kita milih misalnya hatinya tetap tiga jantung tetap tiga bagian-bagian lain dibagi rato bagian yang kita punya ini baru dimasak jadi dibagi dulu jangan mentang-mentang panik dia coba mek dulu as dalam tucak dua kilo masak dulu bagi kendulu dia itu baru di baru dimasak kalau itu berarti bagian tiga bagiannya tidak tidak sempurna sama dengan warisan bagikan dulu walaupun ada yang kaya tidak tidak sempat lagi asal padi dibagi di bagikan dulu dengan rato insyaallah mudah-mudahan sebenarnya panjang ini kalau anak-anak jelaskan waktunya tidak sempat lagi iya iya walaupun walaupun itu punya kita ewek wikok sapi tapi kan kita sudah namo-namo kan kalau saat tadi sudah dimbek dua kilo dagingnya tidak apa-apa di tahu artinya dua kilo yang untuk disini kurangi lagi dari sepertinya itu oh tidak dimbek sudah tidak apa-apa kalau tidak dimbek kalau tidak dimbek tidak apa-apa tapi kalau dimbek seperti itu tapi dimbek awalnya untuk makan dulu nah itu yang yang dibagi ke tiga dulu alhamdulillah kalau dibagikan kalau itu tidak ada masalah insyaallah kehati-hatian iyo itulah yang sebenarnya tidak boleh itu seandainya memang seandainya memang memang itu dimbek untuk panitia makan itu sudah bagian tigoy tadi dan untuk uang yang rimonya mesti dikurangi untuk yang korban itu kan boleh seperti go itu dimbek dari mana daging itu kan seperti gonya mesti kita bagikan ke pukorok masakin seperti gonya nak kita bagikan ke uang lain teranggo keluargo seperti gonya untuk kita seperti gonya untuk kita seperti gonya untuk kita ini kalaupun itu dimbek duluan kaget dikurangi jatah kita itu atau jatah panitia berapa itu dikurangi karena panitia yang berkorban maksudnya kalau panitia tidak berkorban artinya dia dapat jatah bagian bagian itu dan panitia itu tidak boleh milik mesti dia sama dengan bagian yang dibagikan untuk orang lain oh ini untuk panitia lain tidak itu namanya tidak amanah panitianya namanya panitianya tidak dia dapat bagian sama dengan yang dibagikan dengan orang tidak boleh dia milih itu juga upah upah penyembelian itu tidak boleh ini kulit kepala kaki nah sekarang dipotong dari hargo penyembelian tidak sah urbannya oke jadi tidak sah jangan ken ngenjuk ke bagian bagian kuka tanduknya tidak boleh nah jadi jadi itulah mesti yang nyembeli sepuka jadi bukan jadi kebiasaan itu sepuka yang yang korban nah itu artinya dia udah ngembek bagian yang terbagus dulu padahal yang namanya korban sudah sebenarnya udah diserahkan sama Allah cuma kita masih tinjuk bagian untuk nicip bagian dari korban itu tapi bagiannya mesti seperti kalau dia ngembek sepukan artinya nak lemah tidak ikhlas dia sedekah artinya dia mesti bagikan dulu misalnya ini ada sikok sapi kebenaran ini anak doyang melok arisan sapi limosin sikok diperkirakan dapat 48 bungkus sikok nah dia dapat bagian itu dia mesti samurato itu dalam bungkusan itu nah itu yang lemah dia langsung back sepertigo dua pertigo dia bagikan gak boleh dia buku yang paling bagus jadi jangan dibukai lagi bagikan dua pertigo bagikan itu sapi dimosin sikok 6 juta sudah tahu bersih tapi dapat 48 bungkus ya akhir insyaallah mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini sesuatu yang baik yang diri Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Ahli Sayyidina Muhammad Rabbanamfa'na bima'alamtana Ya Allah berikan manfaat dari ilmu yang kami dapatkan hari ini Rabbil Alimna ladiyanfa'una tambahkan lagi bagi kami ilmu yang manfaat dalam kehidupan ini Rabbil Faggihna wafaggi'ahlana jadikan kami dan keluarga kami faham dengan agamamu Wa Garobatillana Fidinina jadikan kami dan keluarga kami berjalan dalam keadaan ridhamu Allah Mahdina Bi Hudak Ya Allah berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukmu Wa Ja'alla Mimayusari Ufi Ridha jadikan kami hamba yang cepat mendapatkan keridoanmu Walatulina Waliyansiwak jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan dunia jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta dengan jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepada kamu Allah jangan kau biarkan diri kami penuh dengan dosa kecuali kau ampuni ya Allah jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali kau gantikan dengan kegembirahan jangan kau biarkan ada penyakit pada diri ini ya Allah kecuali engkau sembuhkan jangan ada kekurangan aib pada diri kami kecuali engkau tutupi tidak ada hajat-hajat kami ya Allah kecuali semua engkau gembulkan Ya Allah engkau lah Tuhan yang memberikan kenikmatan dalam kehidupan kami dan engkau lah yang menentukan apa yang yang kami inginkan wa ta'lamu hajatana yang engkau mengetahui apa yang kami hajatkan Ya Allah kami minta kepadamu Ya Allah dengan keberkahan kekasihmu Sayyidina Muhammad dan dengan keberkahan keluarga kekasihmu Sayyidina Muhammad berikan kemudahan dari setiap pekerjaan kami dan pekerjaan saudara-saudara kami Sampaikan semua hajat-hajat kami dan hajat-hajat saudara-saudara kami Ya Allah berikan kesembuhan pada kami dan kesembuhan pada saudara-saudara kami berahmatika Ya Arhaman Rahimin wa sallallahu anha Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin takabbal Allah minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh